Hai selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara merakit pompa air yang bisa disetar dari dua buah tempat jadi nanti saya contohkan untuk pen ini adalah pompa air jadi si pompa air ini bisa dinyalakan dari dua tempat contohkan yang ini tempat satu dan yang ini tempat dua dan nanti untuk staker ini akan dimasukkan ke stop kontak yang ini baik kita lanjut jadi disini saya menggunakan dua buah saklar hotel ya atau bisa disebut juga saklar tukar yang dimana saklar hotel ini bisa juga untuk tangga-tangga ya akan tetapi disini saya buatkan untuk pompa air disini sudah ada skemanya atau wiringnya ya silahkan disimak dulu nah ini adalah skemanya atau wiringnya jadi teman-teman bisa melihatnya ya tidak jauh berbeda dengan saklar hotel atau dengan instalasi rumah yang dua lantai Oke kita lanjut aja gimana cara pasangnya disini saya menggunakan MCB ya jadi disini saya contohkan MCB ini adalah MCB yang dari kwh meter jadi keluarannya yaitu pasa dan netral kalau teman-teman sudah lihat skema tadi kita langsung aja pasangkan kabelnya ya sebelum ke pemasangan ke saklar saya akan balik dulu untuk saklarnya dan stop kontak akan saya balik dulu nah sudah saya balik teman-teman sekilas aja saya akan jelaskan dulu untuk belakang dari saklar tukar atau saklar hotel hotel ini seperti yang ada di skema tadi jadi di sini ada nomor kodenya ada 0 ada 1 dan ada 3 lubang ini yang bawah ini sama ya common bisa disebut juga common ya di sini juga sudah ada petunjuknya ya bisa dilihat teman-teman untuk tipe saklarnya jadi untuk lubang yang satu ini pisah lubang sama yang tiga juga ini pisah lubang kecuali lubang yang dua ini sama mau disini atau disini sama aja pasangnya di 0 atau di common Oke langsung dipasang aja jadi yang pertama saya akan pasangkan dulu yang dari MCB sini dimasukkan ke nol yang common saklar satu ini atau bisa disebut juga ruangan satu sudah saya siapkan kabelnya dari MCB sini lihat dimasukkan ke yang nol ini merno mau lubang ini atau lubang ini bisa kita tinggal tancapkan aja ya sudah kenceng tidak bisa dicabut Nah teman-teman lihat jadi yang pertama itu pasangkan dari MCB dimasukkan ke nomor 0 selanjutnya disini kan ada kode yang namanya satu dan tiga disini juga sama ada kodenya satu dan tiga kalau kita lihat skema tadi berarti kita pasangnya bisa dari satu ke tiga tiga ke satu atau bisa dari satu ke satu tiga ketiga saya akan pasangnya supaya gampang dari satu ke satu dari tiga ketiga Oke lihat untuk pemasangannya kabelnya sudah saya siapkan jadi dari ketiga sini masukkan ketiga saklar ini kayak gitu teman-teman selanjutnya dari nomor satu yang saklar satu yang ini dimasukkan ke nomor satu juga saklar yang sebelahnya tinggal ditancapkan aja sudah kenceng ya Oke selanjutnya pasangkan dari nol ini nol yang saklar kedua ya atau yang ruangan kedua nol ini adalah common dimasukkan ke stop kontak sini kita pasangkan lihat dari nol sini tancapkan kabelnya dimasukkan ke stop kontak ini nah kayak gini tinggal kita kencengin untuk yang ke stop kontaknya lihat oke sudah kenceng selanjutnya stop kontak ini kan perlu netral atau bisa disebut juga nol nah netralnya kabelnya itu langsung dimasukkan ke netral PLN atau ke netral KWH meter sudah saya siapkan kabelnya lihat kita tinggal pasangkan aja dari sini lihat lalu kita kencengin sudah kenceng ya Oke teman-teman untuk ke netralnya sudah saya pasangkan ke KWH meter selanjutnya saya akan jelaskan kembali sebelum saya balik untuk saklarnya sebelum saya praktekan jadi yang pertama itu kita pasangkan dari MCB KWH meter dimasukkan ke nomor nol yang ada di ruangan satu atau saklar ruangan satu selanjutnya disini ada berupa kode ya nomor satu dan tiga dan disini juga ada satu dan tiga jadi pasangnya itu teman-teman dari satu ke satu dari tiga ketiga kayak gitu pasangnya selanjutnya dari nol yang ada di saklar ruangan dua bisa lubang ini bisa lubang ini terserah bebas dipasangkan ke stop kontak sini supaya nanti stop kontak ini untuk men-standby kan ke pompa air ini dan stop kontak ini perlu yang namanya netral netralnya langsung dihubungkan ke netral KWH meter sini Oke sekarang saya akan balik dan saya akan praktekkan apakah berhasil untuk rangkaiannya kita balik dulu ya Oke teman-teman untuk saklarnya sama stop kontak sudah saya balik ya di sini saya akan coba praktekkan dan akan saya coba nyalakan untuk pompa airnya jadi anggap aja untuk pen ini adalah pompa air Oke supaya teman-teman tidak bingung akan saya coba colokin dulu untuk stakernya staker pompa air ini ke stop kontak ini lihat nah lihat teman-teman saya akan coba on kan untuk mcb-nya lihat nah ketika di on kan si pompa ini langsung berputar Kenapa karena posisinya ini sama-sama ke bawah jadi langsung berputar Oke saya akan matikan dari ruangan satu dulu ya di ruangan satu ini kita lihat matikan nah lihat pompanya langsung berhenti kita akan coba nyalakan dari ruangan kedua nah dari ruangan kedua sudah nyala dimatikan dari ruangan satu nah lihat langsung mati kembali dan kita juga bisa menyalakan dari ruangan satu dan mematikan juga dari ruangan satu lihat saya akan nyalakan dari ruangan satu nyala atau berputar untuk pompanya kita matikan lagi dari ruangan satu juga pompa airnya mati juga kita juga bisa mematikan dari ruangan dua lihat kita menyalakan dan mematikan dari ruangan dua kita coba nyalakan dulu pompa berputar lihat kita matikan juga dari ruangan ruangan dua pompa langsung hati kembali jadi teman-teman bisa dinyala matikan dari dua ruangan dan bisa juga dinyala matikan dari satu ruangan itu prinsip dari saklar hotel ini atau dari saklar tukar ini Oke jadi segitu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang belum paham silahkan dan komentar di bawah jangan lupa di subscribe di like dan di share Oke ditunggu untuk video saya yang selanjutnya